Intro Penonton penonton Masih semangat Kita kembali lagi di Ini Talk Show I Love You Baby Memang spesial banget hari ini penontonnya Sudah memakai topi dan memegang balon Ada juga penonton dari dunia lain Kita lihat di atas sana tuh ada Pocong, orang-orang gokil Orang-orang gokil Dari komunitas orang-orang gokil Baik, sebelum kita lanjut lagi Ngobrol-ngobrol dengan Pak Agus dan Mas Arief Ini kita akan baca dulu quiz Twitter Quiz Twitter pada hari ini adalah Kirimkan ucapan selamat ulang tahun Kesule dengan kata-kata Sekreatif mungkin Contohnya Selamat ulang tahun At New Sule Prikitiu Semoga selalu besar namanya Dan besar juga hatinya Perutnya kecilin dong Dengan hashtag Ini Talk Show Net Sule 38 Mention jawaban kalian Ke at ini underscore talk show Dan At New Sule Prikitiu Dengan hashtag Ini Talk Show Net Sule 38 Ini ada ucapan dari sahabat-sahabat Sule juga Ya termasuk saya gitu ya Terima kasih Cuman kalau saya secara langsung Kalau ini sahabat-sahabat yang mengucapin Dari mana-mana aja Kita lihat dulu tayangannya Inilah dia ucapan selamat ulang tahun dari sahabat-sahabat tercinta Sule Silahkan Halo Om Sule Ternyata muka lo lebih muda dari umur lo Berarti lo white muda Berarti hidup lo happy So Happy birthday bro God bless Semoga karir lo makin menanjang Mungkin Sule Happy birthday Panjang umur Saya selalu Tambah sukses Tambah kece Membawakan acaranya Bisa menjadi ayah yang baik Selalu menjadi artis yang baik Untuk para fansnya Kang Sule Selamat ulang tahun Yang ke-38 Ada lagunya loh Lagunya kayak gini Ulang tahun Sejuta rasanya 3-8 2-8 7-8 Gak ada bedanya Cheers Selamat ulang tahun Untuk Sutilna Alias Sule Yang ke-38 Mudah-mudahan Rezikinya makin bagus ya Makin dewasa lah Kalau kemarin-kemarin Seperti anak kecil Banyak lakuannya yang ngambek-ngambek Mudah-mudahan di umur yang baru ini Gak kayak gitu lagi ya Cheers Happy birthday to you Baby Hey Sule Happy birthday Happy birthday Mereka mencari tempat tahun Kang Sule Bisa mau masih bunda Sampai ya Iya sesuai nanti sama Kang Sule Tapi anyways Happy birthday Sekali lagi We love your show Exactly Sharenya tinggi banget And stay that way Okay Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday Sule Happy birthday Sule Semoga banyak Tetap sehat selanjutnya Tetap sehat selanjutnya Tetap sehat selanjutnya Dan sukses selanjutnya Tepat sehat selanjutnya Tepat sehat selanjutnya Semakin dewasa Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kado nya sudah saya titipan ke Andre Jangan dilihat kado nya Cuma dilihat Apa namanya Perhatian saya kepada kamu Mudah-mudahan Andre kado nya Jangan dibawa pulang Soalnya Terima kasih ke Sule Soalnya Adria terkenal Suka bawa pulang Apapun Di sampingnya Terima kasih Selamat datang Sule Mana lo Tuh orang-orang yang semuanya Ngucapin hadiahnya Tepatnya ditipin ke lu Kadang-kadang Kangen juga lah ya Pengen ngumpul gitu ya Mereka-mereka Aduh Sama Adria Semoga nanya di ulang tahun gue Sekarang nanti kita akan kumpul lagi Kita akan kumpul lagi Ngeliat Adria Gue sedih liat Adria tadi Kenapa sedih Ngomongnya tetap begitu Iya memang begitu Kado ga nyampe-nyampe Tadi yang sebelumnya Adria Siapa itu yang Nyanyi happy Agung Hercules tuh ya Bukan Nunung ya Nunung gitu Kayak Agung sekarang ya Padahal langsung ngucapin aja Nggak usah pake nyanyi-nyanyi ya Tapi ini adalah amanat Karena Mas Parto Tadi sudah menitipkan Kado ulang tahun Sekarang gue akan berikan Inilah dia hadiah ulang tahun Buat Sule Silahkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Mamang mencinta Membawakan kakas Makasih Mang Sinses Ini Nek Lu harus tiup ya Jangan Potong Oh dipotong Ini nggak ditiup dulu Boleh Sambil keliling ya Oke Sebelum potong Kita berdoa Bersama-sama Semoga Pada ulang tahun Sule ini Mendapatkan berkat Amin Bukan nasi berkat Yang berkat Besek ya Berkat dari Allah SWT Amin Berjalan dengan lancar Amin Sehat selalu Amin Itu Karena kalau nggak sehat Nggak sehat di rumah sakit Kita potong saja Ini potongnya bagaimana Pak Tinggal begini Sudah saya asah Sudah dari plastik Oke ya Kita hitung ya Satu Dua Tiga 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 Wih, Wih, Wih! Wih! Bisa keluar gak lo? Bisa keluar ya, bagaimana lo? Amcur nama gua nih Mana pintunya? Wih, nih kakinya angkat Wih Kuk tangan dong buat Kogi Oke Kaki dulu Dulu Mau Makin pendek aja lo Wihw Aduww Berapa jam disini? Saat le Alhamdulillah Ini gua di sini Potongan oleh udah tua kayak gini, nih Wah, makin sulah aja, Pak. Yang lagi tukang buat Ogi. Ogi ini adalah personil SOS dulu ya. Grup lawak yang dirintis bareng-bareng dengan Sule ya. Satu lagi ada lagi si Oni. Sekarang udah di meja sekarang dia. Di meja? Dia makan. Jualan meja. Di DPD. Di DPD sekarang. Le, surprise gak, Le? Surprise banget. Dari dalam ini Toto keluar. Surprise banget karena dia semalam tuh BBM-an sama saya. Dia minta uang. Minta uang? Besok katanya gue mau syuting. Ada acara dia kokoreh katanya. Minta buat operasional katanya begitu. Wah, berarti Syogil gak punya duit. Gue antepin. Ah, udah, biarin aja. Gue bilang begitu. Taunya kesini. Dia datang dari pas ajan awal, Le. Iya. Dari sebelum sini. Sungguh-sungguh. Dia disini. Kasian, Le. Makanya surprise banget. Surprise banget. Surprise buat Sule ini saya nih. Kejedot nih, lihat nih. Tiga hari gak bakal sembuh ini. Oke. Boleh ceritakan lagi, Gik? Awal pertemuan dengan Sule. Dan akhirnya bisa melawat bareng di SOS ini. Sebenarnya kalau ada Oni lebih seru lagi. Lebih seru lagi. Tapi gak apa-apalah. Sibuk. Jadi begini Bang Andre. Nah, biasa-biasa aja ngomongnya. Biasa. Ceritanya biasa. Dulu sih sebenarnya kita itu iseng. Iseng. Tapi karena memang kita posisinya ada di sekolah kesenian. Jadi memang walaupun dari iseng. Tapi karena intent terus. Akhirnya kita menyatu se-grup. Ya, kita akhirnya nyilin lah grup saat itu. Bikin. Bikin. Awal mulanya kita itu grup upacara adat. Upacara adat. Lengser. 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 Calung. Ari dulu itu sebagai tukang. Umul-umul. Ya, umul-umul. Kakak kelas. Betul. Nah, kesini-kesininya kita jadi ngelawak. Karena kita sering lihat calungnya lah ya. Ya. Main calung. Jadi satu-satu sekolah gitu lah di kesenian. Satu sekolah. Satu sekolah di kesenian. Jadi waktu ini di SMKI waktu itu sekolah menengah kerawitan Indonesia. Yang sekarang SMK 10. Dulu ada jurusan padelangan. Nah, jadi. Nah, saya makanya bisa ngewayang, bisa main dalang itu berkat mereka semua. Karena saya selalu melihat mereka main wayang. Dan saya gaulnya sama jurusan padelangan. Padahal saya dulu. Dulu itu jurusan kerawitan. Oh. Itu. Karena mereka ini satu misi dengan saya. Yang datang dari kampung, datang ke SMKI. Yang tidak punya apa-apa. Jadi kita kalau misalkan mau makan itu kita pinjam dari siapa. Dari temen ini pinjam-pinjam. Akhirnya kita bisa makan bersama. Nge-liwet bareng gitu. Nah, yang membentuk SOS itu siapa awal gitu? Ini Bapak ini. Bapak Ogi ini. Yang menamakan SOS juga Bapak Ogi. Bapak ini. Bentuk. Saya ngambil dari nama asli. SOS. SOS itu adalah Sutisna Obin. Yaitu Sule Obin. Gue disini. Oh iya. Lu udah tua Rabun ya? Sabun. Sutisna. Suarman. Obin sama Suarman. Obin Wahyudin Suarman. Suarman Oni. Oni namanya Suarman. Iya. Aslinya itu. Sekarang jadi diganti jadi Oni Suarman. Karena dia mau menyalonkan dulu. Kalau Oni nasinya bagus, kalau kita kan nasinya jelek. Kok kita? Sama, nyalonin juga. Bapak nyalonin juga. Nyalonin juga di PRD. Bapak kan Wakil Wali Kota. Oh iya. Sama-sama. Tapi kan takdir Allah. Betul. Allah itu memberikan yang terbaik. Bukan berarti gagal itu bukan yang terbaik. Justru itu malah yang terbaik. Iya. Tapi saya makin kesini makin jelek. Aneh saya itu. Ya kalau jelek makin dari dulu. Mukanya jelek. Ghi, tapi menurut Ogi. Sule ini di mata Ogi. Sosoknya seperti apa? Dia pekerja keras. Dia itu kalau misalkan punya keinginan sesuatu. Pasti dikejar. Dari dulu dia itu pengen memang pengen jadi artis. Kita berusaha apa dulu kan kita bikin konsep proposal gitu ya. Bikin dummy. Dibawa ke TV Anu, ke TV Anu. Tapi Alhamdulillah sampai kita gak laku-laku itu ya saat itu ya. Gak ada yang nerima lah. Gak ada yang nerima. Tapi Alhamdulillah kan jadi sehingga membuat kita itu belajar dan terus belajar. Sehingga sampai 10 tahun kalau gak salah kita berkelana. Dari kampung ke kampung. Berkelana kita tutup. Gali lubang tutup lubang. Kayak lagi romai ramai. Ya sampai begadang. Bener deh. Itu bener. Kita berkelana, begadang. Gali lubang tutup lubang. Nah sekarang SOS sendiri seperti apa nih Ghi? Seperti ini dari dulu SOS itu. Seperti ini apa? Maksud saya apakah vakum dulu atau nanti mau dilanjutkan lagi? Mau dilanjutkan. Saya kira kalau misalkan ada kesempatan saya kemungkinan bisa ini ya. Tapi karena kesibukan. Oh nih juga sekarang udah mungkin berapa tahun ke depan. Sudah sulit juga. Sudah memperhatikan rakyat lah gitu kan. Iya, iya, iya. Iya, terus Sule juga kan sudah kesibukannya. Dan juga jam terbangnya juga sudah lain sebenarnya. Saya ini udah lama duduk bertapa ya di daerah gitu. Kayak pendekar gitu lah ya. Iya, semacam begitulah. Yang saya rasakan ini semacam begitu. Pendekar kan, pendek tapi mekar. Semacam begitu. Jadi Sule jam terbarunya udah lain gitu kan. Ini juga kan merupakan salah satu penyesuaian yang memang harus memerlukan penyesuaian lagi gitu. Yang paling penting silaturahmi tetap terjaga. Insya Allah, kita itu sama Sule, sama Oni, kita itu masih tetap SMS-an, BBM-an. Seperti biasa lah gitu. Oke. Cuman. Cuman saya persilakan tepuk tangan dulu. Aogi, Aogi. Ini orang-orang belum tahu kalau saya sih udah tahu ya bahwa wacanya Aogi dengan Kang Sule itu satu posan bareng. Itu ada hal yang unik yang orang lain nggak tahu. Ada. Coba ceritakan waktu kos kos, nama kosannya apa sih, Dutup? Yang waktu itu Sule butuh, kalau nggak salah buat apalah gitu ya. Buat beli apa, dia sampai ngegadekin kostum. Oh, kostum apa? Gadekin kostum. Kostum, kostum upacara adat. Kostum layak share kayak gitu ya. Penari, dayang. Digadekin sama si Oni. Ini nggak punya duit, digadekin sama dia. Padahal baju orang lain padahal tuh. Nggak tahu baju orang lain gitu siapa. Yang baunya sih bau-bau orang lain. Pantesan kemarin juga begitu waktu beberapa hari yang lalu gitu ya. Dia mau beli apa, duit nggak ada gitu. Asistennya digadekin. Pak, taruh dulu. Si Icih tuh, si Icih. Taruh dulu tuh di toko. Mas Arief, nah kalau buat Mas Arief nih, hal unik apa yang diingat dari Sule dulu? Itu yang tadi dibawain tuh. Jago banget. Apa tuh? Kecew. Hompak. Oh, apa ini? Koin. Koin deh. Diapain koinnya? Koin. Iseng-isengan jaman dulu. Gue betul paling jago main koin dulu. Dulu kan mainannya masih mainan kampung. Mainan anak-anak jaman dulu. Kampung pakai benggol gitu. Pakai duit-duit tanjaman Belanda lah gitu. Yang kalah digendong. Jadi gue kalau masukin koin ke lobang tuh gue paling jago gitu. Jadi lu nggak pernah digendong ya? Nggak pernah. Justru lu digendong lulu sama orang-orang. Iya. Pak. Agus. Pak Agus mau tidur? Kalau mau tidur. Dingin. Dingin bagus ya? Pak Agus dulu bawa deh, Alman. Waktu Arita Cule di kelas 1 SMP pesunan satunya. Iya. Bawa Delman cerita. Bawa Delman cerita. Jadi yang ngajarin, ngajarin Cule. Iya. Pak Agus itu dulu, Dre. Jadi kalau misalkan Pak Agus pulang ke rumahnya, Jadi tuh yang bawa gue, Andre. Mas yang patuh. Les. 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 Gitu. Storan Pak Agus. Gitu. Gue mau ngedelman, ngebeca, ngamen. Apa aja gue lakuin, Dre. Yang penting halal. Halal. Nggak mencuri, nggak menipu, nggak mencopet, dan yang lain-lainnya. Itu yang paling bagus. Tapi ngomong-ngomong, dari tadi kita ngomong-ngomong belum pada minum, ya. Mau minum apa enggak, nih? Minum aja, ya. Kalau nggak minum, Maya nggak keluar, tau. Iya, iya. Maya, Maya, engkau asisten rumah tanya. Maya, Maya, engkau asisten rumah tanya. Ini teh asoi, Gepo, ya? Ini teh asoi, Andre. Iya, kan, di minum. Gue boleh manggil temen gue, Andre, yang dulu ngamen sama gue, Andre. Satu lagi, ini ada, nih. Sir, sir. Eh, aman. Eh, sini. Boleh, dong. Ini dulu gue satu grup, nih. Nggak apa-apa, pakai senal juga nggak apa-apa. Lu kan biasa kemusok, lah. Ayo. Nih, nih, nih. Nih, sini, nih. Aduh. Jauh-jauh dari Bandung pakai senal jepit. Gini, malu-maluin gue, walau. Eh, nah, udah. Duduk. Nah, pengen nyobain ini, teh asoi, Gepo, ya, sih. Oh. Silahkan. Nggak usah ditanya, udah, suruh duduk aja di sini. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, ini dulu yang waktu ngamen. Ngamen bareng-bareng dulu? Iya. Kita bareng-bareng ini, setiap satu perjuangan lah. Mau nih sama. Grupnya apa tuh, Kibujang, ya? Dulu Kibujang. Kibujang, karena Komedi Bandung Janaka Grup. Di bawah pimpinan Bapak Ahmad dan Bapak Rahayu pada waktu itu, ya. Kalau ngamen, biasanya ngapain, Le? Hah? Kalau ngamen? Ngacak-ngacak ke balong, Le. Kalau nyanyi, Maksudnya, ke di dalam pis kota atau di rumah-rumah, gitu. Kampung-kampung, makanya pernah nyasar ke bandara, tuh itu. Gitu, kampung-kampung, Husein waktu itu. Sob, aku nyanyi, kirain mau nyanyiin lagu THCG, Boy. Minum dulu, baru dicobain, baru berasa. Ini temennya THCG, Boy. Ini pengambilin satu lagi. Kacapi, pake kacapi, tapi. Dia baru datang minum. Ben, bakalan lain dulu. Haus, seringan, men. Bang, ngapain, gue belum jawab. Ini unik sekali temen gue, ya. Sama-sama. Gere, ya. Gere, ya, senior. Eh, lumayan. Jadi... Makasih. Iya, silah, Kes. Abid, raca. Oh, itu kan unik. Pakai, nunggu sih. Oh, yang kehatian, tim. Gakboi-gakboi, timpumahat. Dia tuh unik sekali. Dia tuh seorang guru. Tapi dia bisa membuat, apa, melaraskan gambelan. Dan yang paling unik lagi adalah kupingnya bau waktu dulu. Kalau selama ini lagi berlatih kita nren dulu, ya. Itu kan bukan unik, kalau kuping bau, mah. Apaan? Kuping bau uniknya di mana? Ya gitu, bro. Dulu itu yang paling saya ini ingat, waktu dirumah dia nih, kita berlatih komedian nih. Almarhum emaknya itu kan suaranya kecil. Mulai itu paling bisa, apa, miruin. Miruin. Miruin tuh. Homin. Homin. Inget kan lo? Iya, inget. Nah, coba, coba, lihat dulu. Lihat. Homin. Nah, jangan, 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 nggak ada. Hah? Orangnya udah nggak ada, nggak boleh di ngomongin lagi. Amali, kata orang suka. Mas, kalau yang menarik tadi, mas Andre, boleh saya cerita? Boleh, boleh. Boleh cerita, cerita. Boleh ceritanya? Boleh. Begini, Marek. Boleh, boleh. Ngomong. 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 Dia cerita, padahal aku pingsan nggak bau. Saya normal, Marek. Saya kites, betul. Saya tuh normal. Tapi ini unik, ya. Almarhum emaknya itu, dia, emak siapa nih, lupa lagi, emak? Emak Usih. Nah, emak Usih itu yang setiap harinya ngasih makan kita. Begitu. Jadi setiap hari. Kecuali kayak ini. Nah, kecuali dia. Kenapa, Marek? Nasinya itu disimpan. Disumputkan. Kalau sampai ini, baik. Alhamdulillah. Cutis, nak. Cutis, nak. Sudah disediainya. Cutis? Kalau pulang sekolah. Tapi, ntar saya mulai. Maya tadi membawa apa nih? Buat sesuatu buat sule. Iya, nak. Punya hadiah buat Kang Suwole juga, dong. Eh, makasih, Maya. Makasih. Eh, itu bukan. Satu-satu ya. Tada! Mirip-mirip dapat ini. Ini dulu, Le. Mirip semua ini sama Cardi. Ini umur tahun 89, kalau nggak salah. Ini umur berapa, gue lupa lagi. Masih SD. Ini waktu itu ikut imtihan. Nadoman, ya. Iya. Apa yang mana, Le? Ngaji. Tagoni apa aja? Jadi mengaji. Wujud ki dambaku muhalawati wilhadir. TPA kalau sekarang. TPA kalau sekarang. TPA kalau sekarang. Nah, itu waktu itu. Nah, ini kalau misalkan. Ini gue masih ingat. Waktu itu gue ini kesetrum sebetulnya, Ndre. Oh, iya? Iya. Makanya ini tangan gue kesini. Ini bengkang, deh tangan gue tuh. Cuman gue masukin disitu. Karena tahu mau dipotong. Mirip si Iki, ya. Iya, mirip ya. Nggak kan bapaknya. Oh, iya. Sama ini sama Fanny. Hah, gue colok gue. Sama lagi. Ada lagi. Ada lagi. Tadam. Tunggu, Tunggu, Tunggu. Tunggu, Tunggu. Tunggu, Tunggu. Tunggu, Tunggu dulu. Ini persis kayak Ferdi banget. Ini persis kayak Iki. Persis banget. Iya, iya, iya. Itu yang nenek-nenek siapa itu? Ini umur berapa ini, Kang Sule? Hah? Yang nenek-nenek. Ini masih saya, Ceng. Oh. Iya, waktu nyari duit dulu gue sampe begini, Ceng. Oh. Iya. Jadi upacara adat gue jadi ambu waktu itu. Ya lumayan lah, 50 ribu barang mauce waktu itu. Ini ngapain pake baju satpang? Ini hancip. Hancip, Maya. Iya, hancip. Nah, ini waktu nikahan dia nih. Waktu nikahan dia, gue jadi hancip. Waktu itu. Ya, ngemanin. Serius? Serius. Oh, benar-benar jadi hancip? Iya. Jadi saya pakaulan, kalau dia nikah, saya akan mengamankan di hajatannya. Jadi saya dari pagi sampe malem ngamanin. Oh, gitu? Iya. Nggak dibayar. Oke, tuh. Nah, ini bibi. Ini bibi saya, Biyu Yun. Biyu Yun. Di rumah. Ini yang mengurus gue dari kecil sampe gue umur SMA. Ya, ini. Ini ceritanya lagi ngapain? Kok pake make up? Ini pake make up. Waktu dulu lagi jaipongan, festival jaipong pasangan. Sebandung Raya. Nah, ini kaper boy waktu itu 19.04. Wadih. Wadih. Majalah ini. Ini ngapain ini? Nah, ini waktu dulu gue jadi rocker. Zaman-zamannya Stinky tahun 97. Karena gue mau beda sama pop Stinky. Jadi gue ngerock. Waktu itu. Ya, alhamdulillah. Kalau ini, ini. Nah, ini figura, Pak. Nah, gitu. Oke. Makasih, Maya. Makasih. Sempet, leh. Dipajang di kamar. Dipajang di kamar. Kamu punya gue. Ya, ibu baru ambil. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Agus, Pak Kang Arief. Terima kasih banyak udah datang ke ini talk show. Pak Agus. Pak Wig. Pak Wig, kita dulu kesini dulu. Sama Mamang. Bang Ahmad. Mang Ahmad ya? Ya, Mang Ahmad. Mang Ahmad. Nanti kita lanjut-lanjut lagi ngobrolnya. Nanti ada surprise lagi yang luar biasa. Buat Sule. Apakah itu? Jangan kemana-mana. Di sini ada. Selamat. U س's. Terima kasih telah menonton!